KMS KDNZ berhadapan dengan SL16 di laga lanjutan kompetisi Liga 2 Belgia, pertandingan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengkudeta puncak klasemen dari Lomel. Setelah sebelumnya, Lomel menderita kekalahan secara mengejutkan dari tim papan bawah. Menyingkapi pertandingan ini, pelatih KMS KDNZ tetap membawa Marcelino Ferdinand di daftar susunan pemain. Setelah pada pertandingan sebelumnya, Marcelino Ferdinand bermain baik dalam 45 menit sebagai starter. KMS KDNZ, coba untuk menurunkan skuad terbaiknya. Mereka memasang pemain, yang sudah lama bermain di tim utama sebagai starter. Sepertinya, sang pelatih berharap besar, dengan pemain yang lebih berpengalaman sebagai starter, bisa mendapatkan kemenangan lebih besar lagi. Sebagai mana kita ketahui, pada pertandingan sebelumnya ketika melawan SL16 di kandang sendiri, KMS KDNZ sukses meraih kemenangan telak 5 gol tanpa balas. Mereka pun, berambisi untuk mengulang kesuksesannya itu dengan skuad terbaiknya. Tapi secara mengejutkan, justru KMS KDNZ sempat dibuat kerepotan sebelum akhirnya mereka meraih kemenangan tipis 2-1 atas SL16. Dengan kemenangan ini, membawa KMS KDNZ sukses bertengger di puncak klasemen. Tetapi, meski mereka mendapatkan kemenangan namun sayangnya penampilan KMS KDNZ sangat buruk. Mereka tidak bermain lepas dan penuh variasi, seperti ketika ada Marcelino Ferdinand di lini tengah. Ritmenya kurang agresif yang terasa pada pertandingan ini, andai saja Marcelino dipercaya tampil sejak awal laga, mungkin KMS KDNZ bisa mendapatkan gol lebih banyak. Di pertandingan ini, Marcelino Ferdinand harus berada di bangku cadangan. Ya, ada sedikit kekurangan yang dirasakan oleh pelatih KMS KDNZ terkait Marcelino Ferdinand, terlepas dari permainan bagusnya pada laga sebelumnya. Hal yang paling disorot oleh sang pelatih, adalah kondisi ketahanan fisik Marcelino Ferdinand yang masih harus ditempa lebih kuat lagi. Kita tunggu, pada pertandingan selanjutnya akankah Marcelino Ferdinand kembali mengambil tempat utama di tim, sebab pemain berusia 18 tahun tersebut, sejatinya membuat banyak perubahan pada kondisi permainan tim.